Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang statistika Nah untuk soal kali ini, disini telah diberikan suatu pernyataan yaitu pernyataannya adalah panjang rambut kuda Kemudian dari pernyataan itu ditanyakan Apakah pernyataan itu masuk ke dalam variable acak diskret atau ke dalam variable acak continue Nah mari kita kerjakan bersama-sama Sebelum kita mengidentifikasi pernyataan itu masuk ke diskret atau continue Sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih arti dari variable acak diskret dan variable acak continue Yang pertama kita akan bahas adalah variable acak Diskret Variable acak diskret itu merupakan Variable Yang menyatakan Menyatakan Suatu hasil dari perhitungan Dimana ini nanti hasilnya atau datanya itu akan berubah bilangan caca Jadi dia bisa dihitung dengan bilangan caca gitu ya Terus yang kedua Itu tentang variable acak continue Untuk variable acak continue itu merupakan variable Yang menyatakan Hasil dari suatu pengukuran Nah karena dia merupakan hasil pengukuran Berarti nanti penyajian datanya itu bisa berubah Bilangan caca maupun bilangan pecahan Jadi ini bisa berubah Jadi ini bisa berubah bilangan pecahan Atau koma Nah sehingga dari sini Selanjutnya kita coba identifikasi Tadi kan pernyataannya adalah Panjang rambut kuda Untuk memperoleh hasilnya Berarti kan kita perlu melakukan yang namanya pengukuran Sehingga pernyataan ini itu Bisa kita masukkan atau bisa kita golongkan Kedalam jenis variable acak continue Seperti itu Oke sekian jawaban untuk soal ini Semoga bisa membantu Terima kasih Sub indo by broth3rmax